Intro Hai selamat datang, pendek melek anjaku Arl Dagol Ya suara ayam karena record pagi-pagi ya Ini juga wajah baru bangun nih Dan di video kali ini Aku akan mereview ya E-Football yang baru aja update Dapet update 0.901 kalau gak salah Nanti kita lihat bagaimana jadi gamenya Apakah ada yang berubah, apa yang di update gitu-gitu ya Oke langsung saja kita mulai ya Kita akan lihat apa yang berubah jadi dari E-Football Ya dari tampilan awal sih ini udah ada yang berubah nih covernya ya Yang awalnya cuma Messi, sekarang udah ada Neymar, Upamecano, Vati Ansufati Kemudian ada Kubo disana dan siapa tuh kayaknya main MLS gitu lah Let's go coba kita lihat ya Nah itu udah ada perubahan cover disini Yang aku gak tau cuma yang di pojok kiri atas tuh yang gini tuh Siapa tuh kayaknya MLS ya yang seperti aku bilang tadi Makanya wajahnya tidak familiar Begitu Oke agak lama nih ya Ternyata disini Siap Ininya masih gak get in Mwet Oke disininya masih Messi aja Oke kita X itu ada tadi versi 0.9.1 ya Yang versi satunya belum katanya sih delay sampai spring 2022 gitu Spring tuh kapan tuh spring Saya gak tau cuaca-cuaca spring gitu Summer taunya itu Musim hujan, musim panas Oke ini dia temen-temen yang di update Banyak banget Ini pun masih 1 per 2 nih Masih ada yang lainnya lagi Masih ada slide 2 nya Itu berarti E-Football sadar nih Kesalahannya banyak ya Ini yang diperbaiki adalah The application may crash due to an error Jadi aplikasinya diperbaiki Kalau misalkan crash karena error Ini bajunya floating katanya Kayak terbang gitu Gak muncul di pre-mage cutscene Ah banyak banget ternyata kesalahannya ya Kalau misalkan temen-temen baca aja mungkin di websitenya Kalau ini terlalu banyak ya Kalau misalkan saya bacain gitu Ini yang kedua Facial animation Ada wajah yang di Bug Bug wajah yang diperbaiki Mungkin Membuat Wajah pemain tidak natural Coba nanti kita lihat Replay ya Apakah wajah ini masih Unnatural atau enggak Ayam lagi suaranya Ternyata sumpah nih Banyak banget kesalahannya E-Football ya Yang seharusnya Gak muncul di Versi pertama kemarin Sebelum di update gitu Mantap memang E-Football ini ya Nah nih Ini sebenernya Ini harusnya Ada update ya Tanggal 11 November Tapi Ditunda Sampai spring 2022 Temen-temen Untuk update versi satunya ya Ini masih 0,9 0,1 nih Jadi ini belum update Yang besar-besaran Nanti akan ada update Besar-besaran di 1.0.0 itu Tapi masih ditunda Memang E-Football ini Kalau masalah nunda-nunda Dia yang Nomor 1 ya Oke kita langsung aja main ya Dan di menu utama ini Masih belum bisa milih banyak Cuma satu aja Match authentic ya Ada event Tapi tidak saya ikuti Kita main di match aja nih Biar langsung Tanpa nyari lawan-lawannya gitu Oke ini dari pemilihan tim Masih belum banyak yang hadir ya Belum ada gitu Masih segini aja Di cover tadi kita lihat Ada Neymar Ada Messi Tapi PSG kok gak ada ya Disini ya Mungkin karena PSG Udah ada Bape Dan Mungkin dihususkan di FIFA Kita gak tau Atau kontraknya masih belum Berjalan dengan baik ya Kita gak tau Itu urusan Konami E-Football Dan PSG gitu Tapi sekarang kita akan pilih Manchester United Mela Eh salah salah Iya dah gak apa-apa deh Tadi mau lawan Arsenal Sebenernya Ini aja deh Oke coba kita lihat setting ya Di gameplay Disini Masih Dua aja Seperti biasa Seperti sebelum di update Terus ini Kapan nih munculnya nih Yang lain nih Harusnya muncul dong Superstar Yang ininya juga masih tetap nih ya Pilih kondisi Cedera yang gak Game speednya Oke Match screen Ya ini juga masih sama Seperti sebelumnya Regulasi Ya Menitnya masih 5 menit aja Kalau misalnya kita main offline ya Kalau misalnya online Jari lawan tuh 10 menit Hmm Terus nih Gimana dong nih Kapan di update-nya ya Setelah time Masih ada Oke Ininya juga masih ada Coba kita lihat bola Apakah ada penambahan Hah Tidak ada teman-teman Masih seperti Sebelum di update Emang rencananya nanti Ini berapa bola gitu Terus Akan adakah Bola yang spesial Atau gimana Kita gak tau Karena Belum ada update-nya Kapan Di 1.0.1 Oke Itu aja ya Ternyata Mungkin nanti yang signifikan Di gameplay kali Ya Kita lihat kali Bentar Ada stadium nih Ada Old Trafford Masih ada 2 4 6 6 stadion Kita pake E-Football Stadium Old Trafford Ya Old Trafford Karena kandang M.U Kita main di malam Summer Ya ini normal-normal aja Done Gak ada perubahan Yang disini juga ya Oke next Let's go Oke disini nih Salah satu menu Atau Cutscene andalan Dari E-Football nih Fiturnya ya Oke ini dia Pemain-pemain Dari Bayar Muncin Juga masuk Disini ada yang lag Ada yang error disitu Yang mereka perbaiki Mungkin sekarang udah gak ya Tapi selama saya main Gak pernah ketemu sih Disitu Disini juga tidak ada Perubahan yang Cukup berarti Rasa-rasanya ya Oke error-error Disini juga tadi Katanya ada yang diperbaiki Tapi Selama saya main Aman sih Gak ada error-error Disininya nih Katanya diperbaiki Wajah yang Gak natural Coba nanti kita lihat ya Apakah benar Tapi disini sih Masih keliatan kayak Sebelumnya ya Wajah-wajahnya ya Gak terlalu signifikan gitu Oke Aduh Masih ngeblur kan Keliatan kan tadi tuh Wajah Deha dan bajunya Masih ada blur-blurnya sedikit Tuh Bayar muncul juga masih Wajah-wajahnya Ya masih mata Masih merah Begadang mungkin semalam Oke Ini juga masih ngerender Tuh tadi tuh Cutscene Cutscene masih aman Tidak ada error-error Tidak ada error-error ya Oke kita Langsung ke Gameplan kali ya Kita lihat dulu ya Gameplan masih belum ada Yang berubah Terlalu banyak ya Masih gini-gini aja nih Wajah-wajah Bagus sih Tampilannya ya Taktik Cuma bisa kita pilih Taktik gini doang nih Udah gitu aja Gak ada Manual-manualnya Sama sekali ya Oke kita ke gameplay ya Siapa tau ada perubahan nih Disini ya Tapi saya setting dulu kayaknya suara supporternya terlalu besar nih Oke gameplay What? Ih Bro Sumpah ini terasa lebih enak mainnya Playable Gak kayak kemarin Rasanya terlalu berat Gerakin tuh mainnya Tuh Ini tuh Ada sensasi Gampang banget digerakin Berasa udah kayak main FIFA Udah ada cuy Tapi pergerakan-pergerakannya Masih kelihatan Ada yang konyol-konyol sih ya Tapi secara game Ini tuh pergerakan Kayak gini-gininya Kontrolernya Udah berasa lebih ringan Udah gak terlalu berat Kita jadi Bisa main Kemarin kan kayak Ada delay-delaynya Kalau ini gak ada nih Ngejarnya Jangan pake L2 aja nih Aduh Kebobolan Shoot kayak gitu Oke Mohon maaf ya Kita Serebrasi Masih Aneh sih Ngeliat Lewandowski tadi ya Abis ini Coba kita lihat Itunya Game Apa namanya Grafiknya ya Kita lihat di replay Replay Bolanya kelihatan Ilang sih ini Tapi ya Tuh Lihat tuh Kayak ada yang kosong Di tengah-tengahnya Tuh Tuh Bolanya masih belum bundar juga Tuh Tuh Ilang kan Grafik Grafik sih masih belum benar sih Tapi secara gameplay Nah kalau deket nih Kelihatan nih Coba kita lihat replay Teman-teman Sabar dong Secara bola sih Masih tidak ada bayangan ya Perasaan tadi di update-nya Saya baca ada gitu Nah coba kita lihat supporter ya Coba saya majuin dulu nih Kita lihat supporter Apakah ada sesuatu yang baru United against racism Nih supporternya kemarin ya Kita tahu tuh E-Football Supporternya Sangat-sangat buruk rupa Tapi disini udah ada wajah-wajah nih Walaupun Nih lihat Supporter MU yang pake baju merah tuh Duplikit-duplikit tuh Kayaknya ya Tuh ada yang sama-sama gitu Kelihatan banget Tapi ini lebih manusia Wajahnya lebih kelihatan Gak kayak kemarin cu Bagus lah ini Ada update disini ya Walaupun ya Ini wajah yang pake baju ungu Dan baju Monster United Sama Berotot juga Ini sama nih Beda bajunya Tapi Ya Udah signifikan lah ya Bisa kita bilang Karena Grafiknya diperbaiki disini nih Coba kita lihat pemain kali ya Ini masih renderannya Masih belum Bener sih ya Masih belum selesai Ini rambutnya Farhan aja Masih hijau-hijau nih Matanya juga Masih merah Kasihan sekali Farhan Udah Ini kayak Aduh Ih Serem banget Lindelof cu Disini cu Fred masih menyeramkan Nah Nah kan Masih kan Nah kan Saya menemukan Anda Masih ini Grafiknya masih Fred Fred Masih sih Masih belum diperbaiki Secara maksimal Masih kelihatan-kelihatan Di saya nih Coba kita lanjut Gameplaynya Seenak apa ya Let's go Umpan-umpanannya enak sih Nah ini controllable Kalau misalnya kita ngerah-ngarahin pemainnya Masih Responnya cepat gitu Gak selambat yang kemarin Rasanya juga tidak berat ya Nih kalau misalkan gumpan Juga ada rasanya Udah lebih cepat Daripada sebelumnya Gak kayak Oke Kalau lari Masih Kencang banget gitu Masih agak susah dikontrol Rasanya masih ada delaynya Jadi nge-shoot juga Masih ada rasanya gitu Terlalu cepat Nah kalau kita dapet bola Baru rasanya enak nih Bentar Siap Bruno Lari dulu Bruno Lari dulu Ah Kalau terlalu kencang Susah banget dikontrol Kalau larinya terlalu kencang Kita R1 terus gitu Susah dikontrol Bukan bisa kah? Coba kita nge-trick-nge-trick ya Enak gak? Oke aman sih Nge-tricknya Oke Masih double touch Aman Nah itu Luxiao Umpan juga Maguire Nah Tidak berskill anda Ntar tengah Sip Oke Bapak pertama selesai Enak cuy Enak-enak Ini udah playable lah Kita jadi gak terlalu emosi mainnya Nah itu ada delay rasanya Itu ada yang Ketahan sedikit Kalau menandang kayak gitu ya Ini kalau main minimalisir Ngejar pakai L2 aja ya Karena nanti Susah dikontrol habis itu Aduh Salah umpan Terbaik Memang saya Kalau di replay ini Secara bayangan ya Masih kelihatan gak nyentuh tanah sih Tapi kalau di zoom kayak gini nih Sekarang Udah ada bayangan-bayangan Aman sih Tadi kalau dari jauh tuh gak kelihatan Ini juga udah Menapakan kaki nih Pemain-pemainnya ya Karena udah ada bayangannya Bagus Good Aduh Aduh Lah 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 Wasit apa Eh sih Kok penalti gitu loh Saya ngapain bos Menghalo bola Gak gitu caranya Oh pakai L ya Oke Masih dikasih tutorial saya ternyata nih Ke kanan deh ya Bagus Terobos Bruno Lari Langsung dapet reward saya tuh Menyelamatkan penalti ya Lari Ah Bagus dapet Itu ada yang lari Wan Bisaka Wan Bisaka Lari Wan Bisaka Shooting Wan Bisaka Oke Tidak ada pemain saya disana ya Ronaldo Tengah itu Bruno Placing coba Apakah bisa Oke Gak berasa ya Tidak semeta di Viva Oke Good Oke Kalah saya Gak apa-apa Tengah yang penting kita udah liat gameplaynya kayak gimana ya Bagus sih Bagus sih Kita bisa main sama temen enaknya gitu sekarang Karena udah tidak konyol-konyol lagi Tapi katanya wajahnya ada yang diperbaiki tadi ya Masih keliatan sedikit Kita liat di wajahnya Fred tadi ya Aku cari-cari gitu Secara menu atau grafik Gak terlalu signifikan Tapi gameplaynya udah bagus sih Udah enjoy kita mainin Gak akan ngomel-ngomel lagi Gak Intinya gak terasa lambat Gak ketunda gitu Gak delay ya Dan ya itu Itu udah bagus banget sih Di update 0.9.1 ini Kita pasti akan dapet Update-an yang cukup Bagus juga nanti di Spring 2022 ya Di 1.0.1 Semoga aja Nanti fitur-fiturnya udah ditambah Gameplaynya diperbaiki lagi Grafiknya diperbaiki lagi Sehingga Nanti kita bisa lebih enjoy lagi Main e-football Dan untuk video kali ini Udah segini aja temen-temen Kalau masalah yang suka Jangan lupa like, komen, dan subscribe Lepas berdaya malik Dadah